Hai Ahmad Madanur Razi dari Universitas Muhammadiyah Haceh ya mulanya pertama misalnya mau pergi-pergi kayak terasa enggak enak aja gitu kan sering keluar-keluar daerah juga jadi ya oh mungkin biar enak kemana-mana atau nanti misalnya ada kemudianlah diminta bukti vaksin jadi sebenarnya udah ada gitu ayo kawan-kawan kita vaksin untuk menjaga diri kita lebih baik dan menjaga di sekitaran kita pelaksanaan vaksinasi masa Covid-19 oleh pemerintah Aceh di Banda Aceh Convention Hall terus berlanjut hingga pelaksanaan hari ke-60 hari ini sebanyak 70.940 orang dilaporkan telah divaksin seperti disampaikan oleh ketua bidang komunikasi publik Satgas Covid-19 Aceh Muhammad Iswanto pada Senin 13 September 2021 malam di Banda Aceh dalam kesempatan tersebut karuhumas dan protokol Satda Aceh itu juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi di Banda Aceh Convention Hall agar tidak datang terlalu ramai di waktu yang bersamaan sehingga terjadi antrian panjang saat menuju meja vaksinasi karuhumpro itu kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan ikut vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk sementara itu koordinator vaksinasi masal pemerintah Aceh yang juga kabit pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Aceh dokter Iman Murahman mengatakan 403 orang yang berhasil divaksin hari ini terdiri dari mereka yang menerima dosis pertama dan kedua lebih lanjut dokter Iman juga menyebutkan sejauh ini proses vaksinasi bisa berjalan yang lancar lantaran dukungan dari semua pihak